Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari paru Youtuber Terdua Di semesta Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang ngurus rumput Jis Untuk Menjadi bahan pakar Rumput Menyerang Pesaing politiknya Anis Baswedan ya Padahal Tugas utama dia BUMN Itu Berantakan Total utang Atau liabilitas Dari BUMN Karya itu Utangnya Di atas Dua ratus Dua belas Triliun ya Misalnya kita lihat Adik Karya Itu utangnya Tiga puluh satu Triliun lebih Adik Karya Adik Karya Kemudian Waskita Karya Lapan puluh dua Triliun Setelah Waskita Karya Lapan puluh dua Triliun Kita lihat Wijaya Karya itu Lima puluh enam Triliun Dan kemudian PT.PP Itu ada sekitar Empat puluh tiga Triliun Itu utangnya itu Wajiban Dan total utang Semua total utang Dari PT Apa BUMN Karya Ada Dua ratus Mungkin Dua ratus Empat belas Triliun itu Utang BUMN Belum dulu Katanya ada berita Pertamina rugi Belum dihitung Kali disitu ya Jadi ini Menteri kita ini Terlalu Enerjik ya Tidak mengurusi Pokoknya Bagaimana BUMN itu Untung Tapi ngurusin Rumput Ngurusin PSSI Ngurusin Stadion Tapi Sebagai Menteri Yang itu BUMN seharusnya Bisa Mesejahterakan Rakyat Malah Utangnya Gila-gilaan Kita Kita Himbau Mas Eric Ini Mas Eric Menteri BUMN Untuk Untuk Segera Kembali Ke Tugas Pokoknya Jangan Kehilangan Fokus Untuk Menghilang Untuk Mesejahterakan Rakyat Indonesia Melalui BUMN itu Tidak Gitu Aja ya Jadi Kita Kita Ingin Memberikan Kerangka Jangan Permainan Pakar Rumput Dan Stadion Cis Itu Seolah-olah Sesuatu Yang Penting Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Tidak BUMN Itu Yang jauh Lebih penting Daripada Sekedar Urusan Rumput Ya kan Urusan Bola Itu Bagaimana Itu BUMN Rugi Mulu Bang Eric Eric Tohir Wakil Presiden Calon Wakil Presiden Dari Ganjar Atau Calon Wakil Presiden Dari Ini Dari Artarto Apa Erlangga Artarto Atau Calon Presiden Dari Prabowo Ya Yang penting Bagaimana Caranya Hanis Itu Bisa Digulingkan Lewat Salah Satunya Lewat Rumput Cis Jakarta International Studium Selamat Kembali Ketugas Utamanya Pak Eric Sebagai Menteri BUMN Supaya Tidak Rugi Assalamualaikum Warahmatullahi Sajin Bermuda Bermuda Sajin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton